Khususnya adalah pada korban. Korban harus langsung memberikan laporan di kepolisian. Jadi tidak boleh diwakili dalam konteks perbuatan pencemaran nama baik. Untuk pendekatan restoratif justice ini, ini kami berikan sudah ke Kepala Kejaksaan dan Kejaksaan Peselatan. Kami juga sudah kirimkan surat kepada setua pengadilan Kejaksaan Peselatan. Dan ini suratnya kami sudah memberikan agar dilakukannya pendekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari kesempatan hari ini, tepatnya di sidang yang ketujuh, klien kami Gus Nur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Tapi ada beberapa catatan hukum yang akan kami sampaikan terkait pendekatan restoratif justice. Ada pun pendekatan restoratif justice ini, itu sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, kami minta kepada Bang Ahmad Mihdan untuk menjelaskan kepada kita semua, pendekatan restoratif justice seperti apa yang mesti dilakukan oleh majlis atau kejaksaan terhadap klien kami Gus Nur. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menyampaikan bahwa kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE ya, khususnya berkaitan dengan pencemaran nama baik, itu ada di pasal 3.10 ya, untuk KUHP-nya, dan seterusnya kemudian di Undang-Undang ITE-nya adalah di pasal 27 dan 28. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini sebetulnya adalah bagian lain lebih mengatur pada tindak pidana berkaitan dengan transaksi elektronik, jadi bukan berkaitan terhadap tindak pidana yang pencemaran nama baik. Oleh karena banyaknya, apa namanya, ekses-ekses yang terjadi di dalam kasus ini, sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan hukum yang keluar dari baik dari kejaksaan agung berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, dan juga peraturan kapolri yang berkaitan dengan guidance atau petunjuk terhadap tindak pidana perbuatan pencemaran nama baik, ini tentu saja punya kriteria-kriteria khusus. Khususnya adalah pada korban, korban harus langsung memberikan laporan di kepolisian, jadi tidak boleh diwakili dalam konteks perbuatan pencemaran nama baik menggunakan Undang-Undang ITE ini. Di mana korban harus datang, dalam kasus ini tidak bisa dikuasakan, dia harus datang langsung. Sebagaimana contoh, misalnya pada waktu kejadian yang dialami oleh Presiden SBY, pada waktu itu beliau dicemarkan nama baiknya berkaitan dengan pernikahannya. Oleh karena itu, beliau datang langsung ke Polda Metro membuat laporan. Ya, berkaitan dengan itulah mestinya dalam kasus yang dirasakan oleh pengurus Nahdlatul Ulama, maka pimpinan Nahdlatul Ulama seharusnya mendatangi Polda Metro atau Bares Kempolri untuk membuat laporan itu. Nah, yang kedua bahwa karena tidak terjadi ya di dalam beberapa kali sidang yang kita ketahui bersama bahwa pelapornya dari bantuan hukum, Nahdlatul Ulama. GP Ansor. Ya, GP Ansor. Oleh karena itu, itu tidak tepat. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh radiogram Kapolri, maka korban harus melapor. Jika tidak, maka ini kesempatan untuk merestoratif justice terhadap kasus yang semacam ini. Jadi, bisa karena pelaporan tidak direct pada korban, maka itu dianggap tidak serius ya kesalahan ini. Maka kejaksaan bisa juga memfasilitasi supaya perkara ini tidak dilanjutkan. Jadi, ya oleh karenanya penasehat hukum seyogianya menyampaikan surat merestorasikan kasus ini, restoratif justice, kepada kejaksaan agung. Langsung kepada jaksa agung, ditembuskan kepada Jampidum, karena ini pidana umum, dan langsung kepada jaksa yang bersidang. Tetapi juga bisa dua poin berdasarkan peraturan kejaksaan dan radiogram Kapolri ini disampaikan kepada hakim. Karena hakim memeriksa perkara ini juga demi keadilan, demi penegahan hukum di masyarakat, maka majelis hakim bisa juga dihimbau oleh masyarakat, pihak-pihak untuk menyampaikan bahwa kasus ini selayaknya, sebijaknya untuk dihentikan, karena tidak memenuhi syarat pesudur pelaporan. Yang kedua bahwa bisa saja disampaikan kepada ketua mahkamah agung, dan tembusannya ya, maksudnya disampaikan kepada ketua majelis, tembusan ke PN, dan ketua mahkamah agung, serta hawasda, ya, hakim pengawas di daerah. Saya pikir itu supaya ini mendapat pencerahan kepada kita, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang tidak direct pada aturan hukumnya, maka menghindari, ya, menghindari problem hukum yang kemudian dirasa diskriminatif, dirasa tidak berkeadilan di satu sisi dijalankan, di sisi lain tidak dijalankan. Nah ini sudah ada petunjuk, baik petunjuk dari peraturan kejaksaan maupun petunjuk dari kardiogram kapolri. Menurut saya begitu, mudah-mudahan ke depan kasus ini bisa tidak dilanjutkan, dihentikan, dan bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara luas. Ini kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Allah. Terima kasih dari penjelasan Bang Ahmad Bidan dari tim advokasi pembelian Gus Nur. Ini membuktikan pendekatan restoratif justice itu sangat diperlukan demi terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sudah ada radiogram kapolri yang menjelaskan terkait itu. Misalkan pelapornya harus yang bersangkutan langsung. Jangankan itu. Misalkan sekarang ada sidang, 4 sampai 5 kali sidang, itu yang namanya Pak Yakult, korbannya, dan yang namanya Pak Syed Akil Sirot, itu tidak pernah hadir. Alasannya sakit. Kok tiba-tiba Anda diangkat dari komisaris utama KAI gitu. Kok ini persidangan dikatakan sakit, tetapi ketika diangkat menjadi komisaris utama, itu kok bisa tiba-tiba sehat. Ini kan ibaratnya, komisaris pers ini juga, wah, ini memilukan, bahkan melecehkan proses persidangan itu. Oleh karena itu banyak alasan lain dari aturan-aturan yang sudah disebutkan tadi. ini mestinya Majelis Hakim ini memutuskan hal ini, persidangan ini, ini sudah di, apakan saja, diberhentikan saja. Karena apa? Karena kami tetap dengan pernyataan kami sedari awal, ketika korban tidak dihadirkan, apalagi tidak dihadirkan tadi, saksi korban tidak dihadirkan, bahkan klien kami Gus Nur Terdakwa juga tidak dihadirkan. Lalu, buat apalagi persidangan ini, dan seperti itu. Oleh karena itu, sudah cukupkan saja proses ini, dan kami juga ingin melaporkan. Sebenarnya kami juga sudah mengajukan surat untuk pendekatan restoratif justice ini. Ini kami berikan sudah ke Kepala Kejaksaan dan Kejaksaan Peselatan. Kami juga sudah kirimkan surat kepada setua pengadilan Jakan Peselatan. Ini suratnya kami sudah memberikan agar dilakukannya pendekatan restoratif justice. Oleh karena ini, mudah-mudahan ini didengar oleh majelis, didengar oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, agar proses ini menemukan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena salah satu tujuan hukum yang dibuat adalah agar mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi, langkah restoratif justice yang telah dilakukan oleh Kuasa Hukum Gus Nur dan juga kami sebagai keluarga mengucapkan jazakumullah khairan khasiroh. Jadi, mudah-mudahan Bapak Hakim hatinya terbuka, hatinya jernih. Demikian juga JPU. Ini tidak hanya yang dirasakan oleh Gus Nur. Begitu luar biasanya. Tapi ini juga masyarakat, ini juga luar biasa. Banyak terjadi korban. Bahkan juga ada juga pernyataan-pernyataan yang berasal dari toko nasional. Mulai dari Pak JK, mulai dari Pak SBY, mulai juga dari Pak Din Samsudin, mulai apalagi kalau Roki Gerung. Jadi, undang-undang ITE atau juga pengenaan ujaran kebencian dan lain sebagainya kepada oposisi ini, korbannya sudah banyak. Sehingga tadi yang dijelaskan, Kapolri dan Presiden ini juga terketuk untuk melakukan dibolehkan adanya restoratif justice. Bahkan undang-undang ITE bisa direvisi. Jadi, kurang apa lagi, Pak Hakim? Kurang apa lagi, Pak JPU? Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menghentikan sidang terhadap Gus Nur ini. Saya pikir sangat jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.